Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke Badanggurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak baik Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malekat-malekatnya, dan mereka akan menerima engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malekat-malekat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Sudah-sudah yang terkasih, dalam masa prapaskah yang pertama ini, kita diajak untuk mengenali musuh kita, musuh semua manusia, yaitu si jahat atau setan atau iblis, yang memang punya rencana untuk menjauhkan manusia sebanyak mungkin dari Allah. Dan kalau kita mengenalinya, maka kita bisa untuk melawan atau mengatasi tipu muslihat dari si jahat ini. Ciri khas dari setan atau si jahat untuk menggoda manusia, adalah bahwa dia selalu memutarbalikkan fakta, berbohong atau penuh tipu muslihat. Seperti dalam bacaan yang pertama tadi, ketika Hawa digoda oleh ular iblis, mengatakan bahwa semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan kan, padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian, Allah bersabda kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh dimakan, kecuali satu itu. Tetapi iblis memutarbalikkan, semuanya tidak boleh kan, karena yang satu itu boleh. Sudah-sudah yang terkasih, demikian juga ciri khas iblis adalah merusak segala sesuatu. Manusia yang digoda oleh setan, hasilnya pasti akan rusak. Misalnya kehidupan keluarga, membangun rumah tangga dan perkawinan dengan indah, punya cita-cita yang baik, yaitu saling membahagiakan, saling mencintai. Dalam perjalanan hidup perkawinan, rupanya si jahat tidak mau mendiamkan begitu saja, membisikilah suami dan istri, orang tua dan anak-anak, untuk timbul kejahatan, untuk timbul kebencian, kemarahan dalam dirinya, sehingga rusaklah rumah tangga itu. Inilah caranya setan untuk selalu merusak. Kalau sudah rusak rumah tangga itu, cerai atau penuh kebencian dan dengki, antar anggota keluarga, oleh setan ditinggal begitu saja, yaitu resiko tanggung penumpang, salah sendiri, mau saya bujui. Ciri khas yang berikutnya adalah, bahwa setan menanti saat yang tepat, dia tahu saat-saat kita lengah. Ketika orang lapar, digodalah orang untuk makan. Ketika suami atau istri merasa kesepian atau konflik, cintanya mulai surut dengan pasangannya, digodalah untuk selingkuh, atau tidak setia dengan pasangannya. Ketika orang mengalami kekurangan uang untuk kehidupan sehari-harinya, digodalah oleh si jahat, untuk mendapatkan uang itu dengan cara yang buruk. Sudah saya yang terkasih, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami godaan-godaan yang luar biasa. Godaan yang pertama adalah, batu diubah menjadi roti. Ini yang dibisikkan oleh iblis kepada Yesus. Ini intinya adalah, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, cepat, namun caranya buruk. Bukankah itu juga godaan kita semua? Sama seperti contoh tadi, kalau saya sampaikan misalnya orang kekurangan uang, maka ingin cepat, ya caranya ya mencuri, merampas, menipu, atau korupsi, itu godaan yang dibisikkan oleh iblis kepada kita. Kalau kita sudah melakukan, lalu kita merasa bersalah, ya iblis sudah pergi, dan ditinggalkan saja kita yang hanya penyesalan. Godaan yang kedua yang diberikan Yesus oleh iblis, yaitu menjatuhkan dirinya dari puncak baik Allah ke bawah, supaya malekat-malekat menyambut Yesus, supaya tidak jatuh. Tuhan Yesus juga tidak menganggapnya. Untuk apa juga menjatuhkan diri dari puncak baik Allah, ya. Memang tidak masuk akal selalu yang dikatakan setan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah soal meragukan Allah. Tuhan Yesus digoda supaya dia, kalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu, ya. Digoda supaya meragukan Allah. Itu juga godaan bagi kita semua. Ketika hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, mungkin mengalami persoalan-persoalan hidup, ya. penderitaan, kepahitan, atau kekecewaan hidup, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Pada saat itulah setan mengganggu kita. Untuk apa kamu berdoa kepada Tuhan? Toh Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidupmu. Maka, buat apa percaya kepada Allah? Lalu kita mulai tergoda untuk tidak percaya lagi kepada Allah. Ternyata Tuhan itu tidak berbuat apa-apa ya ketika saya menderita. Padahal saya selama ini sudah berbakti kepada Allah. Sudah yang terkasih setan tahu saat yang tepat untuk menggoda, mengganggu kita. Atau mungkin juga kita meragukan Allah ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup itu, lalu kita diganggu. Buat apa jadi orang katolik? Setia kepada iman katolik. Karena toh kamu menderita. Tinggalkan saja, tidak apa-apa. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, setan mengganggu, menggoda kita untuk meragukan Tuhan. Datang saja ke dukun-dukun, kan cepat dapat uang. Sudah saya yang terkasih, inilah cara si jahat yang licik, mengganggu, menggoda kita. Godaan yang terakhir, semakin saat semakin naik ya, tensinya godaan, tadi dari mengubah batu menjadi roti, soal mendapatkan sesuatu secara cepat, ini meragukan Allah, dan akhirnya juga digoda soal kuasa. Tuhan Yesus diperlihatkan kemegahan kerajaan dunia, nanti kalau mau menyembah iblis, maka itu diberikan kepada Yesus. Siapa bilang semuanya itu milik iblis, iblis tidak punya kuasa apa-apa. Mengapa dia memberikannya kepada Yesus? Dia tidak punya kuasa apapun atas kerajaan dunia, karena dunia ini yang menciptakan adalah Allah, bukan iblis. Saudara-saudara yang terkasih, itulah caranya yang licik, selalu dibalik. Maka, ini soal kuasa, godaan untuk kekuasaan. Siapa yang tidak mau berkuasa? Manusia itu merasakan nikmatnya, mendapatkan kekuasaan. Kita ini tahu bahwa, mendapatkan jabatan yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, itu nikmat, enak. Kenapa? Karena dihormati banyak orang, memiliki kekayaan yang lebih, atau bisa berbuat segala sesuatu, semaunya dia. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang digoda oleh iblis kepada Yesus, yang juga adalah godaan kita semua, karena mendapatkan kekuasaan itu, dengan cara yang buruk, dengan segala cara. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapi semuanya itu? Satu saja, yaitu mengatakan tidak. Tuhan Yesus tidak pernah bertanya, Tuhan Yesus tidak pernah tawar-menawar, atau bernegosiasi dengan iblis. Kalau nanti, saya mengubah batu menjadi roti, kira-kira benar enggak ya? Tuhan Yesus tidak pernah menanyakan itu. Langsung dia mengkat, memotong saja godaan si jahat. Itulah yang diajarkan Yesus, cara jitu untuk melawan godaan. Jangan sampai kita tawar-menawar. Kenapa? Karena manusia yang tawar-menawar, seringkali kalah dengan kekuatan roh jahat. Karena kita sendiri memiliki kelemahan-kelemahan. Ketika pasangan suami istri mengalami kekeringan dalam cintanya, ingatlah dia akan cinta lamanya. Lalu tergoda untuk selingkuh, setan datang, enggak apa-apa, satu kali saja. Banyak orang itu selingkuhnya bolak-balik kok, kamu kan belum. Lalu mulai memikirkan, iya ya, satu kali saja ya, tapi janganlah, enggak apa-apalah, satu kali saja. Kalau orang sudah mulai tawar-menawar, dengan sendirinya dia akan kalah dengan si jahat. Sudah saya yang terkasih, memang manusia lemah, maka dia butuh kekuatan dari Allah. Kita tidak bisa melawannya sendiri. Secara manusiawi kita pasti akan mudah kalah. Karena itulah kita oleh gereja diajar untuk berdoa, memohon rahmat kekuatan Allah, ke gereja merayakan ekaristi dan menerima sakramen-sakramen. Semuanya itu fungsinya adalah untuk kita dikuatkan oleh roh Tuhan sendiri. Sehingga kita lebih kuat untuk menghadapi godaan-godaan si jahat. Paling tidak hati nurani kita memberontak ketika kita mulai melakukan hal buruk. Demikan juga dengan kita rajin berbuat baik, itulah cara kita untuk memohon kekuatan roh Tuhan sendiri menguatkan kita melawan godaan si jahat. Moga-moga pramasa-prapaska ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali memohon rahmat kekuatan dari Tuhan supaya kita kuat terhadap godaan si jahat dan kita lebih memilih untuk mendekat dengan Allah. selamat menikmati. selamat menikmati.